Halo teman-teman, berjumpa lagi dalam Behind the Words edisi Paskah. Nah, minggu ini kita akan membahas sebuah lagu dari Kidung Jemaat 188, Kristus Bangkit Soraklah atau Christ the Lord is Recent Today. Bisa kita katakan bahwa lagu ini adalah lagu Paskah wajib yang sangat populer dan selalu kita nyanyikan kalau sedang Paskah. Lirik ditulis oleh Charles Wesley pada tahun 1739 dan ini adalah karya-karya awal Charles Wesley setelah pertobatannya pada tahun 1738. Melodinya diambil dari buku nyanyian Lira Davidica, yaitu sebuah buku kompilasi himna terjemahan yang diterbitkan pada tahun 1708. Wesley sebenarnya membuat lirik baru dari melodi ini. Lirik aslinya yang tertulis di buku Lira Davidica berjudul Jesus Christ is Recent Today. Namun, saat ini kita menyanyikan Jesus Christ is Recent Today menggunakan melodi yang berbeda. Biasanya kita akan menyanyikan Jesus Christ is Recent Today dengan melodi seperti ini. Lagu Jesus Christ is Recent Today akan kita bahas pada episode Behind the Words di minggu depan. Sekarang mari kita belajar bersama-sama apa yang ingin disampaikan melalui lirik Christ the Lord is Recent Today yang diciptakan oleh Charles Wesley. Kita dapat merasakan tema kebangkitan dari kata-kata kunci rise, bangkit, redeem, menebus, death, maut, save, nyelamatkan, live, hidup. Dan dari lirik yang ditulis oleh Charles Wesley, ada tiga hal yang bisa kita angkat. Yang pertama yaitu pujian sukacita. Pujian sukacita ini bisa kita lihat di baik yang pertama. Tertulis bahwa surga dan bumi, seluruh makhluk bersukacita dan bernyanyi sebagai sebuah paduan suara sambil berbalasan. Kenapa mereka bersukacita? Kenapa kita bersukacita? Karena Kristus Tuhan telah bangkit. Yang artinya kuasa dosa dan maut telah dipatahkan dan jalan keselamatan kepada Bapak sudah dibukakan. Kalau saat ini kita menyanyikan lagu ini dengan bergembira ya. Tetapi berbeda dengan para murid waktu itu, mereka dalam keadaan takut, gentar dan tidak percaya. Yohanes 20 ayat 20 mencatat bahwa sesudah berkata demikian, Ia, Yesus, memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ayat ini bersukacita di dalam bahasa Inggrisnya ditulis dengan kata overjoy. Ini ingin mengelambangkan seperti sebuah kontras yang tadinya mereka ketakutan, mereka gusar, dan akhirnya dikontraskan dengan overjoy, sukacita yang melimpah. Perubahan kontras seperti ini, seperti dari gelap ke terang, dari maut kepada kehidupan, dari gentar dan tidak percaya menjadi sukacita, selalu menjadi topik di Alkitab yang membawakan pengharapan. Mengapa kita bersukacita? Di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar, Great Mercy, telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Kondisi yang hanya karena God's mercy, yaitu kondisi di mana kita tidak lagi menerima hukuman, padahal kita pantas menerimanya, membuat kita mempunyai pengharapan, sehingga sudah sepantasnya kita bersukacita karena kebangkitan Kristus itu. Yang kedua, tentang pertarungan Allah dengan maut. Peperangan antara Allah dan maut disampaikan di dalam lagu ini, dan kita bisa melihat ada plot twist di dalamnya. Dituliskan, Death in vain forbids him rise. Jadi sebenarnya iblis merasa melalui kematian Yesus, iblis menang. Padahal sebenarnya memang kematian Yesus itulah yang menjadi jalan yang membukakan surga untuk manusia. Kemenangan Allah atas maut ditulis di dalam 1 Korintus 15, ayat 54b sampai 55. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, dimanakah kemenanganmu? Hai maut, dimanakah sengatmu? Hal yang kita bisa pelajari, yang ketiga yaitu karya Kristus yang sudah lengkap. Karya Kristus yang memenangkan jiwa kita. Sebab ia mati, yakni mati terhadap dosa. Satu kali untuk selama-lamanya, namun ia hidup, yakni hidup bagi Allah. Itu tertulis di dalam Roma 6, ayat 10. Sekarang kita sebagai manusia yang sudah ditebus, kita harus melanjutkan karya Allah melalui hidup kita. Kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa, jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Ini ada di ayatnya yang ke-11 sampai ke-12. Kemudian di ayatnya yang ke-14 dikatakan, Sebab dosa tidak akan berkuasa lagi atas kamu, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugrah atau grace bahasa Inggrisnya. Jadi kita hidup di dalam mercy dan juga di dalam grace. Lagu ini memiliki banyak sekali word painting, yaitu bagaimana lirik digambarkan melalui pergerakan melodinya. Kita akan melihat dari lirik bahasa Inggrisnya. Pada baik pertama, barisnya yang ketiga dikatakan, Rise your joys and triumphs high. Naikkan sukacita dan kemenanganmu tinggi. Kalimat ini digambarkan dengan pergerakan note yang semakin lama semakin tinggi, sampai akhirnya mencapai note tertinggi di lagu ini, yaitu Mi Tinggi. Disitu digambarkan dengan note yang naik, untuk menggambarkan rise, dan juga dengan note yang semakin tinggi, dan sampai kepada puncaknya. Itu menggambarkan tentang high-nya. Kemudian ada juga selain itu interval-interval yang sangat jauh. Kita bisa melihat di barisnya yang pertama, ada interval yang agak jauh. Kemudian di barisnya yang ketiga, juga ada interval yang agak jauh. Nah, ini. Dan juga barisnya yang keempat. Nah, tekstur seperti ini, interval yang jauh, memberikan kesan dinamis dan sukacita. Namun ada perbedaan tekstur pada kata haleluya. Nada yang ada pada kata haleluya, itu kita sebut dengan melisma. Nah, apa itu melisma? Melisma yaitu satu grup nada yang dinyanyikan untuk satu suku kata. Jadi misalnya kita dapat menemukan melisma pada lagu Gloria in Excelsis Deo. Glow di sini ditahan dengan berbagai note yang naik turun. Nah, ini kita sebut dengan melisma. Nah, melisma juga bisa kita temukan di dalam lagu-lagu ordinarium, yaitu Amin, Haleluya. Di mana satu suku kata bisa menggunakan beberapa note. Melisma yang paling panjang dalam lagu ini terdapat pada suku kata H, pada kalimat Haleluya. Sedangkan sisanya adalah melisma yang pendek, hanya dua nada untuk satu suku kata. Haleluya. Jadi, suku kata H, lebih panjang daripada Leluya. Menisma ini adalah teknik bernyanyi yang berkembang sejak Handel, pada saat Handel menuliskan oratorionya, dan sifatnya adalah sebagai ornamen. Kita dapat juga menemukan Melisma pada lagu yang kita bahas minggu lalu di Kau Yang Bangkit Maha Mulia yang juga menggunakan melodi yang diciptakan oleh Handel Melisma juga masih terus dinyanyikan sampai sekarang bahkan bukan hanya lagu-lagu karya klasik tetapi juga masuk kepada ranah lagu pop Kalau kita sering dengar Whitney Houston Whitney Houston itu sering menyanyikan Melisma di dalam ornamennya Melihat dua tekstur yang berbeda ini yaitu interval yang jauh dan juga Melisma dapat kita simpulkan bahwa lagu ini menjadi sangat dinamis dan dapat juga dilakukan dengan nyanyian berbalasan antara kalimat yang biasa kemudian disusul dengan Haleluya itu bisa dinyanyikan dengan grup yang berbeda, orang yang berbeda Hal ini seperti mengaplikasikan kalimat yang tertulis pada lirik lagu ini yaitu Sing Ye Heavens and Earth Reply Nah teman-teman dari penjelasan melodi dan lirik lagu ini kita sudah belajar banyak dan apa yang bisa kita reflasikan yaitu apa perbedaan Mercy dan Grace dan bagaimana teman-teman memaknai hidup yang berdasarkan Mercy dan juga berdasarkan Grace Demikianlah Behind the Words minggu ini kita akan bertemu di dalam Behind the Words minggu depan Tuhan memberkati